Nah, ada-ada teman-teman pada nanya mas, ini cucak hijau berkaternya dari mana mas? Ini ori banyu wangi oh Ori banyu wangi Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau Yang budinya cukup super sekali Bisa langsung merapat ke sias mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini, dua sekan selagi berada di pasar burung pramuka Kita adanya di lantai 2 teman-teman ya Sedokan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Diberkakan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini dua sekan mau coba suruh seharian belum lagi Hikiosnya mas Aris Nah, ini buat penampakan hikiosnya teman-teman ya Pokoknya jangan lupa di subscribe Halo mas Ya mas Ini dengan hikios mas Aris ya Pasar burung pramuka, lantai 2 Untuk hari ini makin ada stok burung apa aja nih? Yang baru rizkin, Kak Iso, Nopeng, PH ada Terus More Palangka, Kacor Kalimantan Terus More Terotolan Meson Jantan Siap, Gumblingan, Siapan ada Terus Jenggak Jawa ada, Kapas Tembak Masih banyak lagi ya Jadi cukup banyak sekali ya Langsung kita pantau harganya mas ya Nah, kita langsung ke yang pertama nih mas ya Jadi ada penampakan kacor apa ini? Kacor Kalimantan Kacor Kalimantan Kacor Kalimantan Gede-gede-gede Hanya ada yang trotol Atau yang trotol jantan itu ada Sama yang dewasa juga ada ya? Yang lagi itu saja berapa nih mas Untuk yang dewasa berapa, terus yang trotol berapa ya? Kalau yang diwasa 300, kalau yang teracor 32 Ini trotol jantan ya? Trotol jantan semua om Ini penampakannya Cepet ya Mantap gitu Jadi bodinya cukup super ya? Bodinya super ya Ini berapa sih jantan? Kalau kayak gitu ya? Jantan udah hitam Oke Ini yang 320 Ini yang dewasa Ini yang? Bewasa-bewasa ya? 300.000 Jadi mas kadang-kadang gini? Teman-teman barangannya mas Ini kan kacar Kalimantan ya? Notanya agak lebih tinggi ya? Itu perbedaan sama yang kacar malasnya ya? Itu fisiknya om Fisiknya? Iya Kalau Malaysia Kadang fisiknya kurang kuat Oh kurang kuat? Itu perbedaan mendasar gitu ya? Bodinya lebih kecil kalau Malaysia Oh lebih kecil? Iya Kalau ini untuk yang real Kalimantan ya? Orang Kalimantan Untuk sok mas harinya ada berapa banyak mas? Tetap masih ada 40 ekor Ada 4 ekor, jadi masih aman ya? Tetap masih aman Nah berikutnya ini di bawah ada murah apa nih mas? Murah palangka Murah palangka Ini masih bahan udah jodohnya gimana nih? Masih bahan Masih bahan Ini jantan atau seperti ini? Jantan semua ya? Jantan semuanya? Iya Tau lagi banyak hari ini mas ya? Tetap masih ada 20 ekor Ada 20 ekor Nah untuk yang masih bahan seperti ini harinya berapa nih? 650.000 Ini ekornya juga cukup lumayan panjang-panjang gak? Masarnya kalau kelayar ini juga masih ada Di atas ini sama ya? Sama Dan ini kelihatan burah cukup kelihatan sehat-sehat mas ya? Sehat-sehat ya Nah berikutnya mas untuk yang udah dibisa-bisa ini muri apa nih? Salangka juga Salangka juga? Ini perbedaan memang pada dia apa nih? Ini udah saya nipur Udah saya nipur Iya Harga berapa lima? Itu 700 700.000 Ini sama di sebelahnya mas ya? Sama Cuma mas bisa ada enggak mas penampakannya mas? Biar lebih jelas ya? Ini buat penampakan lebih jelas ya? Ini kalau cekuluan panjang ya? Panjang om Tapi kalau murahnya pelangkah mas Itu biasa maksimal akor berapa sih? 17 17 ya? Rata-ratanya 15-16 ya? Ini masih ekor panjang terus kurunya cukup-sukur ya? Ini yang harganya berapa nih? 700.000 700.000 Untuk yang lagi ada 4 ekor Ada 4 ekor Jadi udah pilihan semuanya ya? Sudah pilihan semua Nah ini mas untuk informasi kirim-kirim layan-kirim kemana? Kalau ngirim seluruh Jawa bisa Kalau jago-tapik bisa TOD Kalau luar Jawa cuma terjangkau Jambi, Lampung, Palindano Nah ini berikutnya lagi Mas Arief sudah ready Stok burung Samyong Ini Samyong kelihatan masih cukup muda-muda Ini Samyong muda nih mas ya? Harga kayak gini berapa nih mas? 600.000 600.000 ini? Kalau kayak gini udah ngapur atau belum sih? Sudah samipur Sudah samipur Sudah bisa lihat buat penampakannya Untuk stok mulai cukup banyak nih Tapi yang jantan ada mas? Ada ya? Ini buat yang jantan ya mas ya? Atau kadang orang menyebut nopeng ya? Nah ini harga kayak gini berapa nih mas? Harga nopengnya itu 9.500 9.50 Ini udah ngapur atau mahasiswa nih? Sudah samipur Oh samipur Ini sama di sebelahnya ya? Udah pada mapan? Udah Ini jadi buat teman-teman yang lagi dari burung Samyong yang sudah dipastikan jantan Bisa langsung berapat untuk mas Arief memulai masih ada stoknya Kita bisa lihat Nah sekarang kita berlangsung ke stok burung Jalak Ini ada Jalak Putih masih anak-anak mas ya? Tapi ini udah mandiri atau gimana? Itu udah mandiri Udah mandiri Harga apa nih mas? Itu harganya 325.000 Stok masih aman ya? Stok masih aman ya? Stok masih aman ya? Ini jatasan untuk yang dewasa ya? Dewasa Dewasa berapa nih mas? 500 500.000 Tapi kalau kayak gini mas udah padak-padabunya atau gimana nih? Oh udah padak-padabunya Nah ini berikutnya lagi ada Jalak Surat Mas ya? Dan ini sok lagi cukup banyak sekali ya? Ini udah pada bunyi-bunyi semua Harga kayak gini berapa nih? 450.000 Ini buat teman-teman Kalau lagi dari burung Jalak Suratnya sudah pada Ibonnya udah kacar-kacar mas? Ya udah kacar-kacar Jika langsung merapat kesini Jadi ini kalau di pisah dia lebih Kalau lebih gacar lagi Gacar lagi ya? Sosok masih aman mas ya? Mas osok masih aman Mas osok masih aman Sikupnya udah udah mau ngecoge-coget ya? nah ini dibahas berikut ada murah air mas ya atau air mancet ini termasuk burung masran harga berapa nih mas? harga seratus ribu seratus ribu tapi ini burung pemakan buah sebenernya ya burung maupun 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 ini udah ngepur juga? sudah pur. stock masih aman juga ya? stock aman nah kalau ini berikutnya lagi ada pokse jambul mas ya kadang beberapa orang menyebut pokse haji ini sama di sebelahnya ya? harga berapa nih mas? 450 ini udah ngobrol teman-teman oh udah pur total jadi stock lagi cukup banyak sekali harga mas ya? tapi ini berlaku untuk bondol muli atau gimana? bondol muli sama di sejaman oh sama aja bebas pilih gitu ya? nah ini kita selanjutnya stock burung beranjalan mas ya? ini beranjalan yang dari mana mas? Jawa Timur. harga berapa nih mas? 150 ribu. tapi ini udah pilihan jantan atau masih sambur lah? itu pilihan jantan. stock masih banyak hari ini ya? stock masih. nah kalau yang ini mas bedanya sama yang tadi apa nih? ini udah ke pantong riwet. udah ke pantong riwet? oke harga berapa nih? 170 ribu. nah ini di bagian bawah ada burung kuyuh mas ya? ini namanya? iya. ini bagi donggong. ini buat via feri cocok sekali mas ya? harga berapa nih mas? per ekor 200 ribu. ini kelihatannya untuk yang kecil betina ya? iya. yang besarnya jantan ya? iya. informasi kalau jadi om, kita sore atau malam masuk ngosambir sama sangger om. burung impor itu ya? iya. jadi kalau nggak siang ini, sore ini? iya. jadi mungkin eh siap pantat terus biasa mas ya? iya. untuk pemasanan tinggal kontak merahnya aja ya? kontak sama OBA. kalau mau COD hubungin aja mas Andi. mas Andi? iya. nah ini begitu lagi di atas ada penambakan stock burung sicak hijau. ini kadang-kadang teman-teman ini pada pertanyaan-tanya mas. ini kalau boleh tahu berkata teman-teman? iya. jawa timur. itu mas bodinya cukup besar-besar sekali mas. iya. om, cuma alatih pake bondol-bondol-bondol yang itu. oh tinggal yang bondol-bondol. tapi bodi super-super semuanya. nah untuk harga berapa nih mas? 600 ribu. per ekor 600 ribu. untuk stock mas kira-kira hari ini ada berapa banyak? ke Inco masih ada 30 ekor. ada 30 ekor. ini yang jantan-jantan semuanya. kalau yang PH ada. oh yang PH ada. oh yang PH ada. ini buat yang PH ya. jadi kalau PH ini menandakan burung masih muda mas ya. dan untuk yang PH harga berapa nih mas? 350. ini yang bodi super juga ya. dan untuk yang PH ada berapa banyak mas? PH masih ada 15 ekor. ada 15 ekor. jadi kalau beruntung kemungkinan jantan mas ya. jantan ya. walaupun nggak jaminan mas ya. nah sekarang kita ke stok burung kapas tembak mas ya. ini kalau bener-bener mas ini kapas tembak yang berasal dari mana? dari Sumatra. dari Sumatra. oke. ini untuk harga sama rata Sumatra itu beda-beda. kalau yang mulus 300 gini kalau yang bondor itu jasat. yang mulus 370. yang model 350. iya. ini juga masih cukup banyak hari ini ya. ada 15 ekor. ada 15 ekor. ini di atas ada cucak burung mas ya. ini yang jantan harga berapa mas? 350. biasa untuk yang orang petina berapa mas? 150. di sebelahnya ada Voxerowa juga mas ya. tapi ini yang besar ya. harga berapa ini? 150. ini udah ngobrol teman sih. ini udah bertotal. kalau tadi ada kapas tembak ini lagi menerima makan jendrot medan ya. atau Jendrot Sumatra mas ya. harga berapa nih mas? jendrot medan hargannya bondol 18 minus Agora bondol 180 mulu 190. bondol 180 mulu 190. iya. ilmok dibah berikutnya 3-4 ada Rady Stockholm burung kok semandari. ini kok semandari berapa mas? 100. 110. Ini udah pada kampung. nah ini untuk di sebelahnya lagi ada gratis belong mas ya ini pasang ini pasangnya sama gratis putih ya ini yang jantan yang mana yang putih harga berapa nih ini ada penampakan stok murah mas ya tapi ini untuk yang mempertina ya ini hari lagi cukup banyak sekali masnya panjang-panjang oke harga kagini berapa ini kita udah siapkan udah siapkan udah siap reading itu masih ya cukup laut-laut cukup mulut-mulut cukup super-super kelihatannya kalau ini masih atasan untuk menawarkan yang murah apa lagi mas murah trotol itu gambling tapi belum kelihatan jantan atau petina ya Nah untuk harga Mas berapa nih 700.000 tapi ini udah pada mandiri ya tentunya sudah pun total juga mas ya nah berikutnya mas kita ke stok burung murah apa lagi mas murah trotolan jantan trotolan jantan oke ini kelihatannya cukup super mas ya ini untuk biar teman-teman mas ini indukannya kira-kira yang jantan ekor berapa yang betul-betul berapa yang jantan ekor 20 yang jantan ekor 14 Oh betul-betul 14 jantan ekor 20 nah ini kalau lagi mas untuk harga berapa nih mas harga 16.600.000 Nah untuk stok mas ada berapa banyak tadi tetap masih ada 30 ekor ada 30 ekor ini atasnya sama ya ya sama ini memang cukup kelihatan super sekali mas ya kalau ini di atas itu lagi ada aja kelima ya atau Jofi ya ini kondisinya bodol masa bodol harga berapa nih mas bodol harisnya lima 550 tapi kalau kayak gini masih udah ngapur tabung sih udah purtokan udah purtokan nah ini di sebelahnya udah cacung kok mas ya ini jantan ya jantan harga berapa mas bahan ini di atas untuk yang udah jadi mas dalam artian jadi masih udah gacor udah gacor jadi kadang-kadang temen-temen pada bertanya-tanya mas ini tingkat kegacoran dari satu-satu sampai sepuluh kira-kira berapa nih Oh itu udah 88 jadi udah cukup oke ya harga berapa nih 2.400.000 untuk stok mas yang udah gacoran berapa banyak pada 3 ekor nah ini berikutnya masih sama burung impor lagi mas ya ini burung yang cukup jarang sekali ada masa untuk saat sekarang di pasar burung perempuan buka ini namanya uang bimini ya atau tini nah kalau pagi mas udah pilihan jantan atau gimana ya udah pilihan jantan harga berapa nih mas harga 2.000.000 jadi kalau film ini kalau kita perhatikan mukanya itu hampir mirip sama lantuk semak mas ya ya suara beda masnya hanya mirip aja ya terusnya lebih kecil dikit ya ini kalau sama yang tepus turik salah sebenarnya jauh sekali mas ya beda jauh ya Nah untuk stok mas hari ini ada banyak ada 20 ekor jadi masih cukup aman sekali ya tapi mas kayak gini udah padang pura atau bulu sih udah pura total jadi burung udah kondisi banget ya ini di sebelah lagi masih sama mas ya ini burung impor juga ya untuk yang wambi Hongkong ya atau huame nah kalau ini mukanya hampir mirip sama tepus turik mungkin ya ini cuma hanya sepintas aja gitu mas ya iya nah ini harga berapa nih yang mulut dua setengah kalau yang bondol juga yang mulut 2.500.000 bondol 2.400.000 ini udah udah pada umur total udah pura total wapur topso terus ini udah pilihan jantan 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 masih udah pilihan jantan 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 udah pilihan kalau diselain sama impor juga mas ya ini selaknya harga berapa nih mas 2.300.000 ini kita udah udah dewasa tuh masih muda nih udah dewasa tapi udah pada mata bunyinya udah rajin-rajin tentunya kalau kayaknya dapat total ya berikut kita ke burung lokal lagi masa ini ada apa nih kalau seri gunung seri kantin ini berarti antennya copot ya oke harga berapa nih 200.000 kalau kayaknya udah ngapur atau gimana nih udah purtotal udah purtotal untuk semasa damar apa-apa banyak Oh dapat ekor berikut ini yang diturunin ada jelak bali masa ini udah dewasa atau masih remaja sebelah-sebelah ini remaja tapi ini berarti sertifikat ya berarti burung legal ya harga berapa nih mas perpasang tiga juta lima ratus oke nah ini di sebelahnya Oh yang dewasa ini bersertifikat juga tapi Mas kalau boleh tahu nih ini sebenarnya dia udah siap reading atau gimana udah siap loh udah siapkan harganya udah panjang oke harga berapa nih mas harga lima juta lima juta perpasang ini ya kalau ini berikutnya lagi ada burung yang cukup lumayan langka Mas ya untuk kita sekarang di pasar burung-burung muka ini ada Raja perling Mas ya harganya berapa nih Mas 550 ini sebenarnya burung dari mana sih kalau ini Mas asli kelasi tapi ini kelihatannya masih muda ya masih muda ini di sebelahnya lagi yang golden minum Mas ya tapi yang pala hitam karena biasa yang sering kita jumpai lu kolimila yang kepalanya kuning nah ini harga berapa nih Mas 1 juta lima ratus jadi buat temen-temen yang lagi dari burung cukup lumayan langka bisa langsung rapat ke KS Mas Aris atau untuk selalu pesanan tingkat kemeritanya kondisinya sebenarnya sangat monos kalau berkeser disembahin lagi Mas ini ada muda Mas ya budang Bali jadi kalau kebudang Bali ini bodohnya cukup besar terus warna keur gunungnya itu cenderung ke orenan harganya berapa nih Mas yang mulus untuk yang mulus 350-250 udah rawatan biasanya 300 nah kalau ini udah apa lagi itu bodang jawa-jawa jadi bodohnya lebih kecil terus warna kuningnya agak pudar gitu ya harganya berapa nih Mas perpasang satu juta ya Nah berikutnya dikasih Mas Arie sudah ready stok buru Beo Papua ini termasuk burung yang cukup lima langka juga untuk saat sekarang di Pasar Burung Pramuka ini biar Papua mudah hutan atau gimana Mas harganya berapa nih Mas 850 nah betul lagi dikasih Mas Arie sudah ready stok buru cucak timur harga berapa nih Mas yang mulus 220 yang bondol Oh 200.000 untuk stok pun lah masih cukup lumayan banyak temen-temen ya dengan lebih banyak sama untuk stoknya nah ini berikutnya di atas ada burung yang cukup yang cukup kecil Mas ya ini kolibri wulung ya ini yang jantan ya ini sebenarnya Oh trotolan ya harga berapa nih Mas 200.000 setelah seburung yang mau makan pormat ya Oh ini udah ngepur Oke ini di sebelahnya ada anis merah juga Mas ya ini mudah hutan atau gimana Mas itu jadi anak yang masetan Oh masetan jadi berlagi beradaptasi lagi ya harganya berapa nih Mas itu harganya Mas 550 berarti kalau ini udah purtotal ya Nah sekarang kita kesak burung kacer lagi mas ya nah ini bedanya yang tadi yang diombyokan apanya Mas ini kacer makam purtotal udah badan purtotal ini ini yang dada putih ya Nah harga berapa Mas 500.000 tapi kalau boleh tahu Mas ini udah pada kepatau bunyi atau gimana kalau bunyi udah pakai bunyi udah pada bunyi jadi tinggal moles aja mungkin ya saya di bagian luar berikutnya ada jalak rio masa ini harga berapa nih Jalak rio rio 110 110 kalau lebih banyak masa ini dapak madang purmas udah purtotal nah sekarang kita ke stok burung cucak hijau lagi mas ya ini kalau kita beseret bodinya cukup bodi jumbo-jumbo supur-supur sekali masa ini Mas sebenarnya udah jadi ada kembali udah jadi udah jadi udah jadi dalam artian jadi berarti udah udah gacor udah gacor ini di atasnya sama ya sama nah kadang temen-temen pada nanya Mas ini cucak hijau berkaternya dari mana itu ori Banyuwangi ori Banyuwangi Oke nanti untuk harga ini perekor berapa 12.12.000 nah untuk tingkat kegacoran mas kira-kira dari satu sampai sepuluh berapa nih 8-8 jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung cucak hijau yang bodinya cukup super sekali ada 15 ekor jadi masih cukup banyak ya kita bisa lihat super sekali temen-temen nah kali ini Mas lanjut ada murah apalagi Mas murah balak balak berapa nih Mas ini ternakan atau mudah hutan mudah hutan oke harga berapa nih Mas itu 3 juta ini udah ngepur tapi udah bunyi atau gimana nih udah udah rajin bunyi terus kakinya ketenya itu masa bodinya juga besar ya ini masih muda nah kalau ini Mas yang diturunin ada si black apa nih kristal udah jadi atau gimana udah bunyi jadi untuk yang di luar ada penambakan ini bukan burung paru bengkok Mas ya ini nuri red lori ya harganya berapa nih Mas 650 ini udah jinak atau maizami Oh sami jinak berikutnya tiga semasa ada sudah ready stok burung jalak bu untuk harganya sendiri dibandul perekor cukup Rp60.000 rupiah temen-temen ini ada baru bengkok lagi Mas ya parkir Australia local Australia berapa nih mas 650 ya udah yang dipegang Mas ini menemakan latuk bawang-bawangnya jantan ya harganya berapa 175 175 ini udah ngepur atau maizami sanipur biasa untuk yang betina berapa betina 125 125 tinggal yang jantan aja tapi kedepan akan turun lagi ya Oke teman-teman itu tadi untuk suruh harga burung di gas Mas Arif pasar burung Pramuka lantai 2 sekiranya cukup temen-teman pokoknya jangan lupa di subscribe like komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi